Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Hamad Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial, Mas Irham baru datang dari umroh, kebetulan beliau mampir ke rumah saya tadi sudah Alhamdulillah ngobrol dan mumpung beliau masih disini dan masih fresh from the oven saya ingin tanya-tanya tentang bagaimana sih umroh ke Saudi sekarang karena yang saya baca itu ada peraturan, ada aplikasi yang harus didownload kalau dulu kan pengalaman saya itu kalau mau ke Raudo nunggu jam 11-12 malam kalau sudah tidak rame baru itu, sekarang itu katanya harus pakai aplikasi, nanti mohon aplikasinya dijelasin terima kasih Mas Irham sudah datang ke tempat kami, ke rumah kami dan saya doakan semoga umrohnya mabrur mumpung masih disini saya ingin Mas Irham menceritakan bagaimana perjalanan umrohnya dari UAE kemudian kembali lagi ke sini dan mohon dijelaskan juga tentang aplikasi nusuk itu sebelumnya mungkin bisa dikenalin secara singkat dulu Mas Irham silahkan baik, terima kasih Pak senang sekali sangat bersyukur bisa ketemu langsung ya sama Pak Imam biasanya saya lihat Pak Imam itu pantaunya lewat sosial media teman-teman jadi Alhamdulillah bisa ketemu ini meet in person sama Pak Imam oke jadi teman-teman nama saya Muhammad Irham Saputra teman-teman bisa panggil Irham nah kemudian saya berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan umroh itu dari negara United Arab Emirates jadi teman-teman bukan dari Indonesia nah kemudian untuk segala kepengurusan tiket keberangkatan kepulangan saya urusnya dari negara UAE atau United Arab Emirates kemudian juga untuk visanya saya urus juga dari dari negara sini jadi bukan dari Indonesia nah kemudian mulai dari ininya dulu ya teman-teman dari visanya ya ada beberapa cara untuk mendaftar visanya kalau saya sendiri daftar melalui jalur mandiri jadi saya daftar secara online jadi bukan tanpa melalui agen kemudian ini Alhamdulillah juga berhubung saya pemegang visa USA jadi kalau visa teman-teman yang pemegang visa USA Schengen visa Europe atau visa UK itu ternyata kalau kita daftar online itu ada jalur khususnya juga ibaratkan jadi lebih mudah lagi gitu kemudian sebenarnya juga kita bisa tanpa apply visa kalau kita sebagai pemegang visa tersebut jadi bisa cuma visa on arrival jadi gak perlu apply visa kalau udah punya visa US visa UK visa Europe jadi gak perlu apply visa pun sebenarnya gak apa-apa cuma karena kemarin saya khawatirnya karena ini baru pertama kali buat saya jadi saya apply juga secara online dan jadinya itu cuma satu menit itu betul satu menit jadi udah submit kemudian langsung email ada jadi email masuk kemudian elektronik visanya udah keluar jadi seperti itu untuk masalah visa kemudian teman-teman selain itu juga jangan khawatir kalau megang teman-teman bukan pemegang visa dari negara-negara tersebut yang saya sebutkan yang hanya cuma memiliki Emirates ID di UAE itu jangan khawatir itu juga pun sangat mudah juga teman-teman jadi kita juga bisa apply-nya secara online langkahnya juga sudah dijelaskan di sana nanti bisa teman-teman kita bisa tampilkan pak untuk ininya informasi website-nya untuk teman-teman daftar nah itu mudah juga sebagai pemegang Emirates ID sangat-sangat berbeda kita gak perlu datang ke embassy sebagaimana kita mungkin urusnya di Indonesia ya kalau mandiri kita harus datang ke embassy kemudian harus ini kemudian datang ini jadi dari UAE ini sangat-sangat mudah itu nah abis visa semuanya sudah beres kemudian saya beli tiket jadi tiketnya untuk keberangkatan itu dari Dubai teman-teman Dubai kemudian rutenya berhubung saya pilihnya rutenya kemarin Dubai Madinah Madinah kurang lebih 4 hari kemudian dari Madinah kemudian pergi umroh ke Mekah itu kurang lebih cuma 3 hari di Mekah kemudian setelah saya melaksanakan umroh di Mekah Masjidil Haram kemudian pergi ke Jeddah baliknya lewat Jeddah Jeddah ke UAE kemudian nah teman-teman sudah dapat visa kemudian beres juga tiketnya sudah tahu rutenya kemudian di dalam visa itu sebelum kita berangkat berangkat ke Arab Saudi jadi ada seperti Pak Imam sebutkan tadi itu kalau baru-baru ini pemerintah Arab Saudi menerapkan jadi kita semua wajib untuk mendaftarkan diri kita terlebih dahulu di aplikasi tersebut jadi lebih terdata nantinya kemudian untuk menghindari juga berdesak-desakan kemudian jadi lebih terdata kalau misalkan kita melalui aplikasi ini aplikasinya namanya Nusuk jadi disini saya sudah ada aplikasinya ya di di handphone saya ini bisa teman-teman lihat ini Nusuk kalau saya buka kemudian tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini kalau saya buka aplikasinya namun teman-teman setelah download jadi perlu diinformasikan jadi tidak bisa langsung masuk ke aplikasi ini jadi harus masuk jadi kita harus input nomor visa kita terlebih dahulu jadi tanpa visa tanpa nomor visa yang kita dapatkan dari visa tersebut itu tidak bisa masuk ke aplikasi ini sudah dapat visa dulu masukkan nomor visanya baru tampil seperti ini kembali lagi saya tegaskan bahwa ini bagi teman-teman yang sudah bekerja di Uni Emirat Arab punya residen visa kita bisa apply mandiri kita bisa apply kalau kita GAPTEC kita bisa juga minta ke agensi bayar aplikasi visa kalau mau terus sama agensi juga bisa termasuk booking hotelnya dan lain-lain bisa sekalian itu kalau biasanya pakai visa dari sini sekitar 1250 dirham 10 hari kemudian kalau mau cuma bikin visa-nya doang tiketnya mau pribadi bisa sendiri dan ini salah satu keuntungan kita bekerja di Uni Emirat Arab bahwa kita sangat dekat dengan Saudi 1 jam setengah atau 2 jam tergantung 2 jam pesawatnya kemudian juga ada informasi ini kalau yang dari Abu Dhabi ada penerbangan murah pakai wish air kalau dari Abu Dhabi Madinah itu bolak balik cuma 400 dirham kadang kalau spesial over 200 dirham sudah bolak balik di Indonesia kan kurang lebih berapa 2 juta 1 juta 2 juta jadi sekarang ada peraturan baru untuk mengontrol desakan atau kredit kontrol itu pemerintah Saudi membuat aplikasi yang namanya Nusuk ini yang akan dijelaskan lebih lanjut apa sih kegunaan Nusuk itu Pak mungkin dijelasin oke baik jadi Pak Imam ini di Nusuk itu jadi sebelum kita datang ke Rauda untuk beribadah di Masjid Nabawi kita terlebih jadi fungsinya Nusuk ini kita harus pilih pilih jadwal kita tanggal kedatangan mau mengunjungi Rauda itu di tanggal berapa kemudian waktunya pun juga lengkap disini untuk pilihannya ini saya mungkin pilih yang warna hijau jadi ada Umroh ada Rauda kemudian saya klik yang warna hijau Rauda dan ini saya tampil disini nanti nama saya otomatis teman-teman sudah muncul nah kemudian muncul tanggalnya jadi teman-teman bisa lihat yang warna putih yang muncul itu berarti masih available jadi kuotanya masih ada belum penuh nah teman-teman bisa pilih hari ini tanggal 5 kemudian yang lagi dibuka itu dari tanggal 6 sampai tanggal 11 itu available slotnya masih ada jadi teman-teman bisa pilih jadi tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu jadi benar-benar teman-teman itu tidak bisa datang ke Rauda karena nanti ada petugas disana jadi nanti setelah daftar kemudian itu nanti ada barcode jadi teman-teman ada muncul barcode 2 jam sebelum mengunjungi Rauda itu barcode sudah keluar di 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 aplikasi ada di bagian bawah kemudian ini history punya saya kemudian nanti ada barcodenya keluar disini jadi teman-teman kalau dulu itu kita bebas tapi berdasarkan dan tidak teratur siapa yang kuat siapa yang sabar itu yang duluan masuk dan kayaknya jadi tidak gusuk Nah, ini salah satu keuntungan dibuatnya aplikasi ini Ada jadwal-jadwal khusus Jadi, Anda bisa mendaftar di jam-jam yang selah Nanti juga ada parameternya Mungkin kalau pas jam segini sudah penuh Atau tanda merah, ada hijau atau gimana Jadi, fungsinya itu Jadi, fungsi utama untuk kita bisa berdoa di Rauto Yang saya mau tanyakan, aplikasinya gampang isinya, Pak? Atau susah? Sangat mudah Jadi, lebih mudah, lebih praktis Jadi, tentunya teman-teman punya smartphone ya Semuanya Jadi, kalau sudah bisa daftar Facebook, daftar social media Tentunya ini malah lebih mudah lagi Lebih mudah lagi Jadi, wajib untuk semua yang ingin ke Rauto Sangat wajib Karena nantinya di-scan Betul, di-check semuanya, satu-satu? Semuanya di-check satu-satu Jadi, nanti petugas di sana Jadi, mengarahkan kita Kemudian membuat barisan Jadi, barisan Kemudian petugasnya sudah ada pegang scanner Jadi, tunjukkan barcode yang muncul di HP kita Kemudian di-scan dari petugasnya Oke, saya dengar informasi juga Ini betul atau tidak dikonfirmasi Bahwa kalau sudah kita apply Untuk janjian di Rauto Cuma bisa dapat sekali dalam satu tahun Kalau masalah informasi itu saya belum tahu, Pak Ini kalau belum berarti saya jelasin Ada teman pengalaman kemarin baru pulang Kalau misalnya kira-kira Nanti malam saya ingin ke Rauto Berarti, baiknya apply sehari sebelumnya Kalau memang tidak yakin Mau datang atau tidak, jangan apply Karena kesempatan untuk ke Rauto itu Dibatasi Kalau sudah apply sekali Kemudian tidak datang, tidak bisa apply lagi Jadi, setahun sekali ini Tapi, informasi ini saya baru dengar dari teman Belum tahu konfirmasi Tapi, kayaknya seperti itu Setelah ada dua orang Orang India dan Pakistan Kemudian dia sudah apply Kemudian waktu itu jamnya jam 10 Kemudian dia tidak bisa Tidak datang Kemudian apply lagi Itu error Kemudian ada yang nanya Memang kalau sudah satu kali Sudah tidak bisa Lainnya tahun depan Jadi, ini kesempatan lemas ya Jadi, perhatian untuk teman-teman Kalau memang Misalnya sudah menentukan jadwal Ya, sehari sebelumnya Jangan kalau nanti Ragu-ragu Mau datang enggak Jangan apply dulu Mungkin itu saja Iya Jadi, itu memang sangat Perlu diperhatikan ya Pak, ininya Dan teman-teman Karena Kita harus sesuaikan jadwal Iya, Pak Tapi Kemarin Saya pengalaman Jadi, saya cancel Jadi, bukan tidak datang Tapi, saya cancel terlebih dahulu Kalau cancel bisa Iya Cancel bisa Kemudian, kalau masalah yang Apa namanya Hanya satu kali saja Itu masih Saya sendiri belum Tahu, Pak Mungkin bisa dijelasin Yang sedikit rinci Berapa sih Biaya Umroh dari UAE Ke Saudi Lebih murah Atau Dibandingkan dengan di Indonesia Oh Tentunya Teman-teman lebih murah ya Meskipun saya pilih Kemarin jalur mandiri itu Jalur Pake pesawat ya Tadi disebutkan sama Pak Imam Bisa jalur Pake bus ya Karena bisa kita lewat Jalur darat Terus, saya pilih kemana Jalur lewat pesawat Kemudian Perbandingannya sangat-sangat Jauh Kalau misalkan kita disini Di dalam rupiah ya Mungkin aku sebutin Mungkin pesawat Kemudian Visanya Akomodasinya Kemudian Makanannya Kemudian Ya Biaya-biaya terduga Kalau dikalkulasikan Kalau di Indonesia Mungkin Baca-baca nih Pak Ada mungkin Udah ada yang 35 juta 32 juta 30 juta Kalau misalkan Kita dari UAE United Arab Emirates Ini Ya maksimum-maksimum Kita bisa Habisin itu 20 juta Itu udah termasuk Sama makan Sama hotel Iya Apalagi kalau Perginya sama Teman-teman ya Ada beberapa orang Mungkin satu orang Sharing 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 course kita Ya gitu Itu bisa Dipress lagi Bisa jadi 15 juta Apalagi kalau mungkin Lewat bus Lebih murah lagi ya Pak Oke Iya Oke terima kasih Atas informasinya Kemudian ada satu lagi Update baru Saya baca kemarin Mungkin Bapak wajar gak Bahwa Kemerintah Indonesia itu Melarang Umroh backpacker Baca belum Itu lagi trending ya Nah ini Gimana nasib teman-teman Yang itu berlaku Dari Indonesia aja Atau Ini kan ada Saya punya komunitas Backpacker yang Juga melakukan umroh Nah itu Bakalan gak boleh Harusnya ini Udah mulai Dibahas nih Sampai saat ini Belum banyak yang Protes yang Blow up gitu ya Karena Baru baca kemarin Dan itu akan Mengakibatkan Apa ya Berefek kepada teman-teman Yang mau Umroh jalur mandiri Atau enggak Di seluruh dunia Atau dari Indonesia aja Nah kita nanti Tunggu update selanjutnya Iya Betul Terus juga Ada satu yang saya lupa tadi Bahwa Saudi Arabia itu Sekarang membuka Apa yang Multiple entry visa Itu ya Nah Kalau yang dari UA sangat gampang Dari Emirat Arab Kita apply satu tahun Visa harganya cuma 340 dirham Iya Jadi 400 lah 400 dirham Iya Sekitar 1,6 juta gitu ya Iya 1,6 juta Kita bisa bolak-balik Umroh Bolak-balik ke Saudis Dalam satu tahun Bisa tinggal Ketika masuk ke sana Sampai 90 hari Betul Keluar sebentar Balik lagi Sampai satu tahun Bolak-balik Umroh Semuanya sendiri Itu juga informasi Dan mungkin juga Bisa dari Indonesia Tapi kalau dari Uni Emirat Arab Lebih gampang Terima kasih Mas Arham Tentang infonya Dan terima kasih Kunjungannya Selamat Melanjutkan Perjalanan Ke Indonesia Terima kasih banyak Pak Imam Senang sekali Bisa mengobrol ya Sering pengalamannya Terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa